Halo assalamualaikum apa kabarnya teman-teman semoga teman-teman senantiasa sehat dalam lindungan Tuhan yang masa hari ini saya mau berbagi masakan ala-ala saya ya pengalaman saya dalam memasak pare yaitu pare putih sesuai dengan selera majikan saya dan bahan-bahan ini adalah poin dasarnya adalah pare putih satu saja dan cabai kering dua bawang putih gula garam sedikit saja keren dan kalau ikan lalu kecap asin ini wine atau arak putih ya garamnya sedikit saja ini nanti karena apa kecap aslinya itu asin banget sekarang saya potong ya harinya kita kerok namanya pakai sendok biar mudah motongnya sesuai selera ya sesuai selera masing-masing kalau saya saya potong persegi panjang seperti ini sudah selesai potong seperti ini ya kita cuci sebentar karena pare tadi sudah saya rendam ya waktu masih gelondungan begitu dan sekarang dipotong cabai cabainya cabai basah juga bisa cabai kering bisa nah wajahnya sudah panas ya kita kasih minyak lalu masukkan cahaya lalu masukkan cahaya kumis sampai harum ya kumis sampai harum ya pari masuk kumis sampai harum ya Kecam asin Lalu wine Jangan terlalu banyak, cukupnya saja Lalu garam Sedikit Perlu ikan, gula Masuk Biarkan apinya kecil Seperti ini Sekitar 15 menit bisa Atau 20 menit Pokoknya sampai empuk saja Lalu kita tutup Tunggu 15 menit Kira-kira sudah empuk ya Kita coba lihat Sudah empuk Sudah empuk banget ya Masakan saya sudah jadi Yaitu pare putih Ala-ala saya Masakan ala Taiwan Ini majikan saya sangat suka sekali Selamat mencoba Untuk teman-teman yang menonton Semoga bermanfaat video saya ini Jika teman-teman suka Like, komen, dan subscribe Dan share Untuk teman-teman semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Tinggal kita membawa ke meja makan Lalu ikan goreng Sayur hijau Lalu ikan goreng Dan yang terakhir Dan yang terakhir Sup Sup Bambu ya Rebun Oke Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba